Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini grafting adenium warna putih nih nih aku punya adenium yang sudah besar sudah tua tuh lihat bumbunya sudah seperti itu ya dan cabangnya juga sudah panjang-panjang lancir seperti ini ini warnanya pink tuh pink jadul seperti itu aku punya banyak sekali yang warna pink seperti ini ya nah pink ini bagus di bonggolnya ya ini mau aku ubah menjadi warna putih ya jadi aku grafting dengan alat cabang dari adenium putih ya caranya gampang ya aku mau bikin pendek ya jadi aku pangkas dulu semuanya menjadi pendek seperti ini ya adenium itu kalau tinggi ngelancir batangnya banyak panjang-panjang itu kayaknya kurang cantik menurutku ya nanya aku bikin pendek seperti ini dan langsung grafting dengan batang adenium putih ya tuh itu batang potongan itu bisa ditanam lagi ya tapi sekarang fokus untuk grafting ini ya nah oke ini ini batang yang aku ambil dari adenium ku yang warna putih ya ini ada bagian yang tidak bagus jadi dibuang saja nah aku mau grafting flat ya oke selalu siap tisu untuk mengelap getah-getah yang ada ya oke entresnya yang warna putih ini dipotong 1 cm kurang lebih ya kemudian ditempelkan di batang yang warna pink tadi ya oke seperti itu kalau batangnya menghadap ke atas bisa ditaruh seperti itu ya nah kemudian di tali perhatikan cara menalinya ya aku menggunakan plastik es tuh seperti itu ditarik ke bawah tangan kiri pegang plastiknya ya nah kemudian tangan kanan tuh ditalikan sebentar nih biar kelihatan ya oke gini sudah pas kemudian ditalikan nah cuman yang pertama gini aja nanti kalau udah dilepas gini jadi enak nalinya tuh kan sudah jadi kemudian ditali oke oke sangat mudah ya ini namanya grafting flat tuh dia menempel sempurna seperti itu oke aku akan lakukan lagi ya untuk cabang-cabang yang lain jangan di skip video ini ya terutama untuk pemula karena banyak sekali yang mengatakan kok selalu gagal selalu busuk Nah itu gimana ya tuh gitu ya caranya sama kemudian ditali dengan plastik es cara bikin plastik tali dari plastik es ini ada di videoku sebelumnya nanti kalau ada yang tanya di kolom komentar nanti aku akan berikan linknya ya itu tinggal di gitu mudah kan perhatikan pokoknya ya dan ini bisa dilakukan juga untuk cabang yang posisinya miring tuh seperti itu jadi dipotong itu ditempel dan tetap dipegang lalu langsung ditutup dengan plastiknya ya sama seperti itu ada yang pernah bertanya grafting flat untuk cabang yang bentuknya miring susah ya pun gitu ya jadi caranya gitu entresnya ditempel dan tetap dipegang pakai tangan kiri langsung ditutup dengan plastik pakai tangan kanan kanan ya dan caranya sama tuh udah selesai diikat nah Oke ini sudah yang ketiga lanjut yang keempat nanti yang terakhir ada yang posisi paling sulit ya Oke itu sama seperti itu plastik es ini sangat elastis ya tipis tapi sangat cocok untuk grafting seperti ini ya Nah sudah jadi lagi ini yang keempat ini yang kelima miring juga bentuknya tempel langsung tutup dengan plastiknya tarik kebawah kemudian diikat agak tertutup ya ini nah seperti ini tuh pokoknya kalau sudah jadi seperti ini enak yang lihatnya jadi seperti ini sebenarnya harus dilatih berkali-kali biar tangan kita itu terbiasa ya jadinya mudah tuh kan lihat mudah tapi juga harus sabar juga kalau pemula kadang-kadang bisa lepas kan waktu nalinya tapi nggak papa bisa diulang lagi gitu ya Nah ini yang terakhir nih agak dempet kan itu jadi perlu kita ganjal aku carikan ini gabus atau styrofoam ya yang kita bisa diambil di kardus barang elektronik tuh ada yang di kalau beli TV ada kan tuh putih-putih itu nah ini bisa untuk menganjal Nah tuh udah siap untuk digrafting ya jadi harus baru ya bekas potongannya tuh bekas di potong lalu langsung ditempel itu juga merupakan syarat berhasilnya grafting ya oke jadi eh grafting itu kadang gagal itu berbagai macam eh penyebabnya ya tapi kalau sudah terbiasa kalian akan tahu sebenarnya apa sih yang salah gitu kalau gagal itu ya oke ini sudah jadi tuh lihat nah ada berapa ini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh cabang adenium warna putih sudah jadi nah kalau sudah gini ini taruh di tempat teduh dulu dan lihat nih mediaku ini sudah basah atau lembab ya bukan basah banget ya Nah kalau di awal grafting seperti ini ini tidak butuh air yang banyak jadi kalau medianya sudah basah seperti ini jangan disiram ya kalau terlalu banyak air kan airnya akan diserap tanaman dan biasanya kelebihan airnya itu akan dikeluarkan melalui ini potongan yang kita sambung tadi jadi di di plastiknya itu akan banyak airnya Nah itu juga menjadi penyebab pusuk ya Nah kalau berhasil nanti akan tumbuh tunas nih di kiri kanan seperti ini ya Oke seperti itu taruh di tempat teduh dan kemudian setelah tiga minggu kalian bisa lihat hasilnya ini dia nih tuh lihat Wow sudah tembus tunas tuh ya amazing ya tunasnya bisa menembus plastiknya ya Nah kalau yang ini baru ngejendol kecil ini juga sudah ada tunasnya tuh bisa tembus plastiknya itu tipis jadi bisa tembus tunasnya ya ada yang sudah berdaun ada yang masih berbentuk jendol ketil gitu ya Nah ini saatnya untuk membuka talinya ya gunakan cutter seperti ini Nah tinggal dibuka aja bukanya hati-hati ya nih karena masih riskan copot nanti itu tunasnya juga bisa patah kalau nggak hati-hati nah dah tuh lihat sudah menempel ya ya berarti berhasil ya lakukan untuk yang lain nah ini masih berupa titik kecil seperti itu dan kalau ada calon tunas pada batang bawah harus dipotong ya tuh yang ini juga oke buka semua talinya ya Nah itu dibelakang itu adalah padi ya saya sedang menyemur padi kadang banyak juga yang komentar itu yang disemur padi apa sekam gitu ya itu padi karena disini sedang panen padi ya oke tuh ini juga sudah jadi ini juga sudah berdaun ya oke tuh nih adenium warna putihnya sudah siap ya tinggal perawatan kedepannya tuh ini dari grafting pertama itu sampai tiga minggu ini aku tidak siram tuh lihat tanahnya masih lembab seperti itu jadi tidak perlu disiram ya jangan terlalu banyak siram di awal grafting ingat tuh ya oke aku ini warna ini dibawah ini kan dulu pink tuh ya karena aku punya banyak yang pink tapi nanti bunga di atas putih tuh ya lihat tuh bunganya pink seperti itu itu aku punya banyak jadi aku gunakan untuk batang bawah saja tuh yang putih seperti itu baru punya dikit dari aku grafting dengan warna putih warna putihnya itu seperti ini nih tuh tumpuh walaupun putih biasa ya tidak tumpuh tapi cantik juga loh ya apalagi kalau nanti banyak ya tuh yang pink itu aku gunakan untuk batang bawah ini banyak sekali punya koyang pink ini kebanyakan warna pink ya tapi yang warna pink itu bagus di bonggolnya dia cepat gede ya jadi gunakan untuk batang bawah sedangkan batang keatasnya bisa cari warna bunga kesukaanmu ya nah ini grafting dengan satu warna nah bisa juga kalian grafting dengan dua warna bunga atau lebih tuh ya atau entresnya itu bisa tumpuk nah seperti itu tuh padahal bawahnya itu cuman pink biasa ya oke semoga menginspirasi sampai jumpa di videoku yang akan datang terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati